Taga, Wu Yang Suo dan lima ahli tingkat leluhur lainnya terbunuh begitu saja. Xiao Huanyu adalah orang pertama yang bereaksi. Kakinya gemetar. Jika bukan karena akal sehatnya yang tersisa, dia pasti sudah berlutut. Dia teringat bahwa dia baru saja melakukan sesuatu terhadap Zuowen. Ini tidak bisa digambarkan sebagai ketidaktahuan akan luasnya langit dan bumi. Ini murni mencari kematian. Untungnya, Zuowen tidak membunuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan hidup sekarang. Saudara Xiao, kamu salah. Zuowen tidak membunuh enam ahli tingkat leluhur, tetapi tujuh. Sebelum kamu datang, dia telah membunuh leluhur klan hantu mayat. Du Huacan dan Jiang Ruishi juga kembali sadar dan mengoreksi Xiao Huanyu. Mulut Xiao Huanyu terbuka lebar. Dia langsung tersenyum pahit dan berkata, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Meskipun kultifasi Zuowen mirip denganku, dia sudah bisa bertarung dengan ahli wabah kelima. Tiga orang murni tetap diam dari awal hingga akhir. Dia diam-diam menatap Zuowen dengan tatapan rumit di matanya dan kelopak matanya sedikit berkedut. Kemajuan Zuowen terlalu cepat, benar-benar di luar ekspektasinya. Namun, Tripure Ones segera tenang. Menurutnya, satu-satunya yang diandalkan Zuowen adalah Ultima Teyin Fire. Api ini memang mengerikan, tetapi mungkin tidak akan bisa melukainya. Bagaimanapun, kultifasinya telah mencapai puncak wabah kelima, dan dia adalah seorang ahli yang berdiri di puncak tempat pengakses surga. Setelah Zuowen membunuh Hu Yang Suo, dia menjentikan jarinya dan menggunakan cincin emas untuk mengumpulkan api yin tertinggi yang tersisa. Setelah menyadari tidak banyak lagi api yin tertinggi yang tersisa di atas ring, Zuowen merasa sangat kesakitan. Dalam pertarungan tadi, dia sekali lagi menggunakan sepertiga dari Ultima Teyin Fire. Sekarang, tidak banyak lagi Ultima Teyin Fire yang tersisa di atas ring. Setelah melakukan ini, tatapan Zuowen jatuh pada Taoise berambut putih di pintu keluar jalan Sun King. Dia mengangguk sedikit, berubah menjadi pita, dan meninggalkan tempat itu. Dia pergi begitu saja. Xiao Huanyu, Du Hua Chan, dan Jiang Ruisi tercengang. Tiga orang suci itu setidaknya adalah penguasa tiga jalan suci. Mereka memegang jabatan tinggi dan sangat dihormati oleh banyak praktisi di tempat pengakses surga. Sikap Zuowen ini sungguh arogan. Dia hanya mengangguk dan pergi. Bukankah itu terlalu kasar? Guru, mengapa Anda tidak menyuruhnya tinggal? Dia telah membunuh Hu Yang Suo dan yang lainnya, dan Wu Tai Ji akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, Wu Tai Ji pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Saat ini, dia dalam bahaya besar, kata Lian Meng dengan ekspresi rumit. Tiga orang murni berkata dengan tenang, Lian Meng, tidak bisakah kamu memberitahu? Zuowen saat ini tidak selemah yang Anda pikirkan. Selain itu, dia memiliki api yinhan yang paling hebat. Jika Wu Tai Ji dan aku tidak melakukan apapun, tidak ada seorang pun di tempat penghubung surga yang dapat melakukan apapun padanya. Dan jika Wu Tai Ji benar-benar tidak tahu malu untuk menyerang, aku tidak akan hanya berdiri dan menonton. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang dia. Ayo kembali ke Istana Tiga Kemurnian. Saat berbicara, tiga makhluk murni menatap tajam ke arah Zuowen pergi. Dia tahu bahwa Zuowen pasti pergi ke jurang mimpi buruk untuk mencari cacing kalajengking. Lian Meng ragu sejenak lalu mengangguk. Tripure Ones benar, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Zuowen memang mengerikan. Bahkan Wu Yang Suo, orang kedua yang memegang komando menara Wu, telah terbunuh. Kemudian, di tempat akses surga, hanya ada sedikit orang yang bisa membunuh Zuowen. Xiao Huanyu, Du Hua Chan, dan Jiang Ruishi mengikuti dari dekat, mata mereka berkilat penuh kegembiraan. Mereka diam-diam merekam pertempuran ini dengan bola kristal. Saat bola kristal menyebar, seluruh tempat akses surga akan terguncang. Wah! Di menara Wu, Wu Tai Ji membanting meja di depannya, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Mati! Mereka semua mati! Bagaimana Zuowen bisa membunuh Wu Yang Suo dan yang lainnya? Mata Wu Tai Ji memerah. Dia menatap praktisi suku penyihir yang berlutut di depannya dan berteriak sekeras-kerasnya. Praktisi suku penyihir berlutut di tanah, dahinya dipenuhi keringat dingin. Ketika dia mengetahui bahwa Wu Yang Suo dan enam leluhur lainnya telah meninggal, dia merasa tidak percaya. Tower Master, menurut informasi yang kami terima, kultifasi Zuowen tampaknya berada di sekitar wabah ketiga, tetapi dia memiliki api yang mengerikan. Dia menggunakan api ini untuk membalikan keadaan dan membunuh Wu Yang Suo dan yang lainnya. Kata praktisi suku penyihir dengan ragu-ragu. Api macam apa itu? Wu Tai Ji menenangkan diri. Ia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan dingin. Api Yin tertinggi, ucap praktisi suku penyihir dengan suara rendah. Api Yin tertinggi, bagaimana bisa bajingan kecil ini punya api seperti itu? Wu Tai Ji mengerutkan kening, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa jika Zuowen benar-benar memiliki Yin Flame tertinggi, Wu Yang Suo dan yang lainnya memang bukan tandingan Zuowen. Api Yin tertinggi adalah energi malapetaka tertinggi yang muncul saat seorang praktisi mengalami malapetaka kelima. Kekuatannya sangat mengerikan. Begitu api ini muncul, praktisi manapun yang berada di bawah wabah kelima akan kesulitan menolaknya. Kemana Zuowen pergi setelah itu? Wu Tai Ji bertanya dengan nada sedikit kesal. Sepertinya dia pergi ke Nightmare Abyss. Kata praktisi suku penyihir. Kirim orang untuk memantau Nightmare Abyss. Begitu Zuowen meninggalkan Nightmare Abyss, segera beritahu aku. Anak ini adalah bencana besar, kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Rasa bahaya muncul di hati Wu Tai Ji. Kemajuan Zuowen ini terlalu cepat. Terakhir kali, banyak praktisi wabah ketiga bekerja sama untuk membunuh anak ini. Mereka tidak hanya tidak dapat membunuhnya, tetapi mereka juga dibunuh olehnya. Dan sekarang, Wu Yang Suo memimpin enam leluhur untuk membunuhnya lagi, tetapi mereka juga dibunuh oleh anak ini. Tidak lama setelah dua serangan itu, kekuatan anak ini telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Kecepatan pertumbuhan ini membuat Wu Tai Ji merasa takut di dalam hatinya. Iya. Praktisi suku penyihir menganggup dan perlahan pergi. Tidak lama setelah praktisi suku penyihir pergi, Wu Siang Jun diam-diam muncul di ruangan itu. Wu Ji, bahkan jika Zuowen itu muncul dari jurang mimpi buruk, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Tiga orang murni, orang-orang tua itu, tidak akan membiarkanmu menyerang. Kata Wu Siang Jun. Wu Tai Ji mengusap pelipisnya dan berkata dengan sedikit sakit kepala, Siang Jun, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Namun, Zuowen harus mati. Kemajuannya terlalu cepat. Jika kita tidak membunuhnya sesegera mungkin, dia akan menjadi tiga orang murni yang kedua. Pada saat itu, jalan besar terpencil kita akan berada dalam bahaya. Wu Siang Jun mengerutkan kening, Tai Ji, aku tahu tentang ini bahkan jika kamu tidak mengatakannya. Namun, Zuowen mampu membunuh Wu Yang Suo, yang berarti bahwa ia setidaknya memiliki kekuatan seperti praktisi wabah kelima. Kecuali jika Anda menyerang, tidak ada seorang pun di jalan raya yang sunyi yang dapat menandinginya. Wu Tai Ji mendengus dingin, Huff. Anak ini mampu membunuh Wu Yang Suo karena ia mengandalkan api hanyin. Begitu dia kalah, dia bahkan tidak akan sebanding dengan praktisi wabah keempat. N. Tetapi anak ini berhasil mendapatkan api hanyin, artinya dia punya beberapa metode. Juga, kita tidak tahu apakah dia masih memiliki api seperti itu. Jika dia masih memilikinya, tidak peduli berapa banyak pembunuh yang kita kirim, itu tidak akan berguna. Kata Wu Siang Jun. 3.592 Bagaimana dengan tiga yang murni? Tanya Wu Siang Jun. Wu Tai Ji mencibir. Beberapa hari yang lalu, aku menerima pesan lain dari Lord Bing Hui. Dikatakan bahwa dia keluar dari pengasingannya lebih awal dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju galaksi kita. Mata indah Wu Siang Jun dipenuhi dengan kegembiraan. Benarkah? Saya pikir Lord Bing Hui akan butuh waktu lama untuk keluar dari pengasingannya. Saya tidak menyangka akan secepat ini. He he, asalkan Tuan Bing Hui datang, tiga Dewa Murni tak akan berani ikut campur. Lagi pula, tiga orang suci hanya berpura-pura patuh. Tuan Bing Hui sudah mengetahuinya. Jika saatnya tiba, orang-orang tua itu harus menanggung akibatnya. Wu Tai Ji mencibir. Di luar Nightmare Abyss, kerumunan orang berbondong-bondong. Zuawan berdiri di alun-alun yang mengambang dan menatap patung batu seorang wanita yang berdiri di depannya. Patung batu seorang wanita itu sangat cantik. Patung itu bertubuh manusia dan berekor ular. Matanya, khususnya, bersinar dengan cahaya aneh. Patung batu seorang wanita merupakan pintu masuk ke Nightmare Abyss. Zuawan menatap mata patung batu seorang wanita. Ia melihat cahaya ungu yang aneh. Kemudian, ia merasakan dunia berputar. Kemudian, ia diselimuti oleh cahaya ungu dan menghilang dari alun-alun. Tidak lama setelah Zuawan memasuki Nightmare Abyss, beberapa sosok datang dari arah Chaos Street. Mereka semua adalah kultifator suku penyihir. Setelah sampai di alun-alun, mereka menyamar sebagai pedagang kaki lima dan mendirikan kios di dekat patung batu. Mereka berteriak meminta dagangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Zuawan membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di reruntuhan Allah yang hancur. Pada saat ini, ada banyak pembudidaya yang datang dan pergi. Zuawan tahu bahwa dia telah memasuki jurang mimpi buruk. Lingkungan di dalam Nightmare Abyss tidak jauh berbeda dengan dunia luar. Satu-satunya perbedaan adalah dia bisa merasakan kekuatan misterius di dalam. Kekuatan ini menekan jiwa ilahinya, menyebabkan dia merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk. Zuawan melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain reruntuhan Allah, ada lorong menuju ke kedalaman jurang. Ada pilar-pilar batu di kedua sisi lorong, dan bagian atas pilar-pilar batu itu berkedip-kedip dengan cahaya redup. Selain cahaya redup, lorong itu sepenuhnya gelap. Zuawan juga memperhatikan bahwa sebagian besar kultifator sedang menjelajahi reruntuhan Allah. Hampir tidak ada yang memasuki lorong tersebut. Luas reruntuhannya sangat luas, hampir setara dengan kota besar yang berpenduduk 10 juta jiwa. Zuawan merasa sakit kepala dari batu diok yang diberikan Lian Meng kepadanya, dia tahu bahwa mayat sisi ditempatkan di biara mimpi buruk di kedalaman jurang mimpi buruk. Selain itu, batu diok itu tidak memberikan petunjuk ke biara mimpi buruk. Hal ini membuat Zuawan merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak mungkin mencari biara mimpi buruk seperti lalat tanpa kepala setelah memasuki tempat ini, bukan? Hah, lihat? Bukankah itu Cirkling Tianhan? Dia diakui secara publik sebagai ahli terkuat dari generasi baru Tripuritis Street. Dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dengan harapan terbesar untuk mengejar Lord Tripuritis di masa depan. Dia benar-benar datang ke Naid Mare Abis. Kamu tidak tahu, konon, Rao Tianhan ingin menerobos masuk ke biara mimpi buruk dan mengambil mayat dukun leluhur sisi. Konon, itu karena janji tiga dewa murni. Di masa lalu, tiga dewa murni pernah berkata, jika ada orang yang bisa membawakan mayat sisi di biara mimpi buruk, dia akan menjanjikan bantuan kepada orang itu. Semua orang tahu bahwa Rao Tianhan menyukai Lian Meng. Dia mungkin pergi ke biara mimpi buruk untuk mengambil mayat sisi karena Lian Meng. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh di sekitarnya. Zuawan melihat ke arah suara itu dan melihat sesosok tubuh berdiri dengan tenang di pintu masuk satu-satunya lorong di aula itu. Dari posturnya, tampak jelas bahwa mereka tengah bersiap memasuki bagian dalam lorong itu. Dia adalah seorang pria muda yang membawa pedang dewa biru es di punggungnya. Rambut pendeknya yang mencapai bahunya terurai longgar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya tajam yang sulit dilihat. Rao Tianhan tidak menunggu lama sebelum dua sosok lainnya datang dan berjalan ke sisinya. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu sangat tinggi dan tegap serta botak. Penampilan wanita itu sangat biasa saja. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, tetapi dadanya sangat berisi, dan sosoknya bahkan lebih seksi. Mereka adalah Tang Taihong dan Mei Jinwen. Kedua orang ini adalah ahli kedua dan ketiga dari generasi baru Jalan Tiga Kemurnian. Apakah ketiga ahli ini benar-benar akan pergi ke biara mimpi buruk? Semua orang terkejut dan diskusi menjadi sangat panas. Saudara Tang, Nona Mei, aku mungkin harus merepotkan kalian berdua kali ini. Rao Tianhan mengangguk pada keduanya dan berkata dengan agak serius. Tang Taihong tertawa dan berkata, Hehe, dibandingkan dengan kebaikanmu, apa hebatnya biara mimpi buruk? Lagipula, pasti akan ada tempat untukmu di tanah rahasia akses surga di masa depan. Saya berinvestasi pada Anda terlebih dahulu. Mei Jinwen menegur, Tianhan, kamu agak tidak masuk akal. Aku jelas tidak ada tandingannya dalam hal kecantikan, dan aku lebih baik dari Lian Meng dalam segala hal. Kamu benar-benar bersedia pergi ke biara mimpi buruk demi dia. Aku sangat sedih. Wajah Rao Tianhan menjadi gelap, dan dia berkata, Baiklah, berhentilah main-main. Biara mimpi buruk adalah tempat paling berbahaya di jurang mimpi buruk. Walaupun kita bertiga bekerja sama, kita tetap harus berhati-hati. Kita tidak boleh ceroboh. Tang Taihong dan Mei Jinwen berhenti bercanda, dan wajah mereka menjadi serius. Mereka tahu betapa mengerikannya Nightmare Abyss, dan bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa ada teror yang belum pernah terjadi sebelumnya di Nightmare Abyss. Nightmare Nuneri merupakan inti dari Nightmare Abyss, dan tidak perlu dijelaskan lagi betapa mengerikannya tempat itu. Sekalipun Rao Tianhan tidak mengatakannya, mereka tidak berani mengabaikannya. Tepat saat mereka bertiga hendak berangkat, sesosok tubuh menghentikan mereka. Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalan? Rao Tianhan menata pemuda di depannya, sedikit mengernyit, dan berkata dengan sedikit tidak senang. Hah, aku mengenalimu. Bukankah kamu Zua Wen, orang yang akhir-akhir ini dibicarakan di tanah rahasia pendakian surga? Bukankah kelolos dari tanah rahasia yang mengakses surga? Mengapa kamu masih di sini sekarang? Mei Jinwen mengamati Zua Wen dan langsung menyebutkan identitas Zua Wen. Dia Zua Wen, yang akhir-akhir ini terkenal. Dia tidak terlihat sangat kuat. Dia sangat biasa saja. Begitu Mei Jinwen mengatakan ini, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar, dan terjadi banyak diskusi. Tatapan mata Rao Tianhan tampak aneh. Ia pernah mendengar tentang perbuatan Zua Wen. Konon, beberapa waktu lalu, klan penyihir, klan mayat, klan binatang ruang waktu, klan naga, klan macan hitam, klan phiniks, dan klan putri Duyung mengirimkan sebuah tim. Total ada tujuh orang dalam tim ini, dan semuanya adalah orang-orang kuat di atas blight ketiga. Mereka mengepung dan membunuh Zua Wen bersama-sama. Namun pada akhirnya, mereka bukan saja tidak membunuh Zua Wen, melainkan lima orang di antaranya terbunuh, dan dua di antaranya melarikan diri. Setelah pertempuran ini, nama Zua Wen mengguncang seluruh tanah rahasia pengakses surga, dan semua orang tahu tentangnya. Tentu saja, Zua Wen baru saja membunuh Huyang Suo dan yang lainnya, jadi sangat sedikit kultifator di tanah rahasia pengakses surga yang mengetahui bahwa Zua Wen telah mengalami pengepungan kedua. Para pembudidaya Nightmare abis bahkan tidak mengetahuinya. Kalau mereka tahu Zua Wen telah membunuh seorang diri tim yang terdiri dari tujuh pembangkit tenaga listrik wabah keempat, termasuk Huyang Suo, yang berada di puncak wabah keempat, ekspresi mereka pasti akan semakin menarik. Setelah Rao Tian Han menilai Zua Wen, dia menenangkan diri dan berkata, Taois Zua Wen, aku tahu kamu sangat terkenal akhir-akhir ini, tetapi aku tidak tahu mengapa kamu menghalangi jalanku padahal kita tidak punya permusuhan. Zua Wen yang mampu membunuh tujuh kekuatan Blight ketiga sangat menarik perhatian Rao Tian Han, tetapi dia tidak takut. Dia adalah orang terkuat dari generasi baru di jalan San Xing, dan kultifasinya telah mencapai awal wabah keempat. 3593 Zua Wen menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku juga ingin pergi ke biara mimpi buruk, tetapi aku tidak tahu lokasi tepatnya. Ku dengar kalian bertiga ingin pergi ke Nait Marenuneri, jadi aku punya permintaan yang lancang. Rao Tian Han menatap Zua Wen dan berkata dengan dingin, Kau ingin pergi ke biara mimpi buruk bersama kami. Tujuan utama Rao Tian Han pergi ke biara mimpi buruk adalah untuk mendapatkan mayat dukun leluhur sesi. Zua Wen juga ingin pergi ke biara mimpi buruk untuk mendapatkan mayat dukun leluhur. Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada mayat dukun leluhur. Zua Wen tersenyum, mayat dukun leluhur memang tidak banyak berguna baginya. Yang diinginkannya adalah cacing berbisa milik dukun leluhur. Oh, lalu apa tujuanmu pergi ke Nait Marenuneri? Saya yakin Anda pernah mendengar tentang bahaya di sana. Meskipun kamu bertarung satu lawan tujuh dan mengalahkan tujuh ahli wabah ketiga dari grid desolate street, kekuatanmu tidaklah biasa. Tetapi di Nait Marenuneri, kekuatanmu masih belum cukup. Bahkan saya mungkin dalam bahaya kematian, apalagi Anda. Apakah kamu masih berencana untuk pergi? Rao Tian Han menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak? Zua Wen tersenyum tipis. Rao Tian Han sedikit mengernyit. Ia menatap Mei Jin Wen dan Tang Tai Hong di sampingnya dengan tatapan ingin tahu. Hehehe, Tian Han, biarkan dia bergabung saja. Dia tidak lemah. Lagi pula, dia mengalahkan tujuh pembangkit tenaga listrik third blight bersama-sama. Dia pasti punya kelebihannya sendiri. Mei Jin Wen terkekeh. Aku tidak peduli. Tang Tai Hong mengangkat bahu. Baiklah, Anda bisa mengikuti kami. Tapi kamu harus mendengarkan perintahku. Kata Rao Tian Han. N, aku tidak akan bertindak sendiri saat kita pergi ke biara mimpi buruk. Kata Zua Wen samar-samar. Setelah tim dikonfirmasi, Rao Tian Han memimpin Zua Wen, Tang Tai Hong, dan Mei Jin Wen ke kedalaman satu-satunya lorong di reruntuhan ola utama dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Hati-hati, kalian semua, Nightmare abis benar-benar berbeda dari zona bahaya lainnya. Sebagian besar makhluk hidup di sini adalah tubuh jiwa yang tak berbentuk. Jiwa-jiwa ini paling jago merayu jiwa. Kalau pikirannya kurang kuat atau jiwanya lemah, gampang banget dirayu sampai mati. Setelah memasuki bagian terdalam terowongan, sebagian besar area menjadi gelap. Hanya beberapa lampu redup yang berkedip-kedip dalam kegelapan. Rao Tian Han berjalan di depan dan tidak lupa mengingatkan tiga orang di belakangnya. Ekspresi Mei Jin Wen dan Tang Tai Hong sudah menjadi sangat serius. Ketika mereka memasuki area gelap di kedalaman terowongan, mereka dapat dengan jelas merasakan hembusan angin dingin yang bertiup di sekitar mereka. Angin dingin ini sangat aneh. Tidak berbentuk dan tidak berwujud, tetapi dapat memengaruhi jiwa mereka, menyebabkan mereka merasa bingung. Mereka tahu bahwa angin yin ini seharusnya adalah tubuh jiwa yang disebutkan Rao Tian Han. Mereka memiliki kemampuan untuk menarik jiwa. Karena itu, mereka tetap tenang dan perlahan mengikuti di belakang Rao Tian Han. Zua Wen berjalan di belakang. Ketika dia memasuki area gelap, dia telah menemukan jiwa-jiwa di sekitar angin yin. Awalnya dia mengira bahwa jiwa dalam angin yin akan menggerogoti sisi tubuh Rao Tian Han dan menyerbu gelabelanya dalam upaya menyerang jiwanya. Namun, bukan itu masalahnya. Ketika angin yin yang dibentuk oleh jiwa-jiwa itu berada beberapa kaki dari tubuhnya, mereka semua berputar di sekelilingnya seolah-olah mereka takut padanya. Untuk memastikan dugaannya, Zua Wen berinisiatif mendekati angin yin. Namun, ia menemukan bahwa angin yin menjauh beberapa kaki. Mereka sama sekali tidak ingin bersentuhan dengan Zua Wen. Mata Zua Wen menyipit. Dia tahu tebakannya benar. Jiwa-jiwa angin yin ini memang takut padanya. Dia kembali menoleh ke depan dan melihat Rao Tian Han beserta kedua orang lainnya yang terus melaju ke arahnya. Dia tahu bahwa alasan angin yin ini takut padanya bukanlah karena jiwanya jauh lebih kuat daripada mereka bertiga, tetapi karena jiwanya mengandung batu primordial-primordial. Batu primordial-primordial terlalu misterius. Saat itu, batu primordial telah memperbaiki jiwanya yang runtuh dan telah menyatu dengan jiwanya, menyebabkan jiwanya menjadi sangat luar biasa. Selain itu, jiwanya telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Dapat dimengerti bahwa angin yin yang dibentuk oleh jiwa-jiwa ini takut padanya. Namun, Zhuawan sangat rendah hati dan berusaha sebisa mungkin untuk tidak bersentuhan dengan angin yin di sekitarnya. Oleh karena itu, Rao Tian Han dan dua orang lainnya tidak menyadari ketidaknormalan Zhuawan. Rao Tian Han dan yang lainnya adalah orang-orang yang luar biasa. Meskipun angin yin di sekitarnya semakin kuat, mereka masih mampu menahannya dengan kekuatan mereka. Kelompok empat orang itu berjalan dalam kegelapan selama hampir lima hari. Akhirnya, Rao Tian Han berhenti. Kita hampir sampai dibiara mimpi buruk. Kalian semua harus berhati-hati. Angin yin di sekitar biara mimpi buruk mungkin yang paling menakutkan. Dikatakan bahwa jiwa yang menakutkan yang disebut hantu mimpi buruk akan muncul. Bahkan pembangkit tenaga listrik setengah langkah dari alam penghancur surga dapat dengan mudah dipermainkan sampai mati oleh hantu mimpi buruk jika mereka tidak berhati-hati. Rao Tian Han berkata dengan suara yang dalam. Ekspresi Mei Jin Wen dan Tang Tai Hong tampak serius. Mereka melihat ke depan pada saat yang sama. Di sana, mereka samar-samar dapat melihat sebuah biara yang samar-samar terlihat. Biara ini tidak besar, luasnya paling banyak 100 meter persegi. Di tempat yang gelap, biara ini memancarkan cahaya redup. Biara itu dikelilingi oleh lapisan kabut hitam. Kabut hitam bergejolak, dan sesekali celah yang bocor memungkinkan Rao Tian Han dan yang lainnya untuk melihat dengan jelas penampakan kuil. Namun, sebagian besar waktu, kuil tertutup oleh kabut hitam, dan sulit untuk melihat dengan jelas penampakannya. Setelah Zhu Wen melirik biara mimpi buruk yang samar-samar terlihat, dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada kabut hitam di sekitar biara itu. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa jiwa di dalam kabut hitam itu jauh lebih menakutkan daripada angin yin yang pernah mereka temui sebelumnya. Itu jelas bukan energi jiwa biasa. Rao Tian Han dan dua orang lainnya dapat melihat dengan jelas kengerian dan keanehan kabut hitam itu, sehingga ekspresi mereka menjadi sangat serius. Rekan Taoist Zuo, ini adalah langkah terakhir untuk memasuki biara mimpi buruk. Ini juga langkah yang paling berbahaya. Kultifasimu adalah yang terendah di antara kami berempat. Jika kau terus mengikuti kami, aku khawatir nyawamu akan terancam. Belum terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Rao Tian Han tiba-tiba menoleh ke arah Zhu Wen. Selama kurun waktu ini, ia telah merasakan bahwa kultifasi spesifik Zhu Wen baru berada pada tahap akhir dari pembusukan ketiga. Kultifasi Rao Tian Han sudah berada pada tahap awal pembusukan keempat. Meskipun Mei Jin Wen dan Tang Tai Hong lebih rendah darinya, mereka juga berada di puncak pembusukan ketiga. Kultifasi mereka jauh lebih tinggi daripada Zhu Wen. Tidak apa-apa, aku akan mengikutimu ke biara mimpi buruk. Mungkin, saat kamu dalam bahaya, aku bisa membantumu. Kata Zhu Wen acuh tak acuh. Mendengar ini, Rao Tian Han sedikit mengernyit. Dia sangat tidak puas dengan sikap Zhu Wen. Bagaimanapun, dia telah dengan baik hati menasihatinya demi Zhu Wen, tetapi orang ini tidak menghargainya dan bahkan mengatakan bahwa dia dapat membantunya. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Kultifasimu baru pada tahap akhir dari pembusukan ketiga, jauh lebih rendah dari mereka bertiga. Bagaimana kau bisa membantu mereka? Kau hanya akan menjadi beban bagi mereka. Mei Jin Wen tersenyum. Karena rekan Daoizh Zhu Wen bersikeras mengikuti kita ke biara mimpi buruk, maka kita tidak akan mengatakan apapun. Namun, jika rekan Daoizh Zhu Wen menghadapi bahaya, kami mungkin tidak dapat membantu. Sudut mulut Zhu Wen sedikit melengkung. Tidak apa-apa. Aku akan mengurus diriku sendiri. Kalian bertiga tidak perlu khawatir tentangku. 3.594 Pada saat yang sama, mereka bertiga masing-masing mengeluarkan jimat emas. Ketiga jimat itu memiliki hubungan yang sesuai satu sama lain. Cahaya emas yang mereka pancarkan saling terkait dan membentuk bentuk kerucut di antara ketiganya, menyelimuti sekelilingnya. Setelah kerucut emas terbentuk, angin yin di sekitarnya tidak berani mendekati mereka bertiga dan mundur. Zhu Wen diam-diam memperhatikan mereka bertiga pergi. Dia juga tahu apa yang dipikirkan Rao Tianhan. Dia merasa bahwa Zhu Wen adalah beban, jadi dia tidak ingin membawanya saat mereka sampai di pinggiran biara mimpi buruk. Soal hidup atau matinya, Rao Tianhan tidak peduli. Zhu Wen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dari awal hingga akhir, dia benar-benar tidak ingin bergantung pada mereka. Dia hanya mengikuti mereka karena dia ingin mereka memimpin jalan. Sekarang Rao Tianhan dan dua orang lainnya sudah pergi, itu adalah hal yang baik baginya. Setidaknya dia tidak perlu menahan diri seperti sebelumnya. Zhu Wen menghentakkan kaki kanannya dan melesat ke arah biara mimpi buruk bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Kemanapun dia lewat, angin yin yang tak terhitung jumlahnya menghindarinya seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Mereka sama sekali tidak berani mendekati Zhu Wen. Setelah beberapa saat, Zhu Wen bergegas ke kabut hitam. Sungguh angin yin yang kuat. Saat Zhu Wen memasuki kabut hitam, gelombang angin yin yang lebih mengerikan menyapu. Terlebih lagi, saat angin dingin itu bertiup, dia bisa mendengar teriakan hantu dan lolongan serigala. Seolah-olah ada banyak hantu ganas yang berteriak di sampingnya. Namun, saat angin yin ini berada sekitar satu kaki dari Zhu Wen, mereka mengeluarkan teriakan melengking yang dipenuhi rasa takut. Kemudian, mereka semua berputar mengelilingi Zhu Wen. Zhu Wen tidak menunjukkan rasa puas diri. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi serius. Angin yin di luar kabut hitam hanya dapat berada beberapa kaki darinya, namun angin yin di dalam kabut hitam dapat berada satu kaki darinya. Jelaslah bahwa angin yin di dalam kabut hitam jauh lebih kuat daripada angin yin di luar. Kalau saja ada tubuh jiwa yang lebih kuat di biara mimpi buruk, kemungkinan besar ia akan mampu melukai jiwa ilahinya. Memikirkan hal ini, Zhu Wen tidak berani ceroboh sedikitpun. Dia mengikuti kabut hitam dan mendekati biara mimpi buruk. Tak lama kemudian, Zhu Wen mendengar tiga jeritan tak jauh darinya. Zhu Wen tidak asing dengan tiga teriakan ini. Itu milik Rao Tianhan dan dua lainnya. Mata Zhu Wen berkedip. Akhirnya, dia bergegas menuju teriakan itu. Tak lama kemudian, dia melihat Rao Tianhan dan dua orang lainnya di ujung kabut hitam, yaitu area dekat pintu masuk biara mimpi buruk. Mata Rao Tianhan dan dua orang lainnya tertutup rapat. Wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar saat mereka berdiri di tempat. Dahi mereka sudah dipenuhi keringat dingin, bahkan punggung mereka pun basah oleh keringat. Zhu Wen memperhatikan bahwa di atas Rao Tianhan dan dua orang lainnya, ada wajah menyeramkan yang terbentuk oleh kabut hitam. Wajah itu melayang dan mengeluarkan tawa yang dingin. Apakah ini mimpi buruk yang dialami Rao? Zhu Wen menatap wajah ganas yang terbentuk oleh kabut hitam dengan ekspresi muram. Ketika Zhu Wen memandang Raja Mimpi Buruk, Raja Mimpi Buruk juga memperhatikan Zhu Wen. Mimpi buruk itu mencibir. Tawa yang mengerikan itu menjadi semakin menakutkan dan aneh. Kemudian, ia langsung melesat keluar dan diam-diam muncul di belakang Zhu Wen. Ia membuka mulutnya dan langsung menelan Zhu Wen. Zhu Wen hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap. Ia menyadari bahwa ia tampaknya telah jatuh ke dalam semacam ilusi. Berbagai kenangan masa lalu melintas di matanya, dan kenangan ini terus-menerus membuatnya mengingat lebih banyak hal. Kenangan ini bagaikan reinkarnasi, membuatnya terjerumus ke dalamnya dan tidak mampu melepaskan diri. Namun tak lama kemudian, danau ungu besar di jiwa ilahi Zhu Wen tiba-tiba meledak, dan aura luar biasa menyebar. Pada saat inilah kilatan ingatan itu benar-benar berhenti, dan Zhu Wen juga membuka matanya pada saat ini. Hah! Kau benar-benar lolos dari alam ilusi mimpi burukku. Pada saat ini, mimpi buruk berputar-putar di atas kepala Zhu Wen, dan Zhu Wen dikelilingi oleh kabut hitam. Kabut hitam ini membentuk banyak ular piton hitam, dan mereka terus-menerus menjerat Zhu Wen. Ledakan. Zhu Wen sedikit mengernyit, dan aura yang luar biasa meledak. Cahaya ungu misterius melonjak dari antara kedua alisnya, dan langsung melesat keluar. Ular piton hitam yang melilitnya pun sirna, kemudian cahaya ungu itu bagaikan pedang yang melesat ke angkasa, menyapu ke arah mimpi buruk yang terbentuk oleh kabut hitam. Bam! Mimpi buruk itu terkejut, dan langsung terkena cahaya ungu, lalu menghilang sambil menjerit kesakitan. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa ia menekan kekuatan jiwa mimpi burukku? Tubuh Nightmare yang hancur dengan cepat terbentuk kembali, dan tidak berani mendekati Zhu Wen, dan dengan cepat menjauh. Namun, Zhu Wen tidak akan membiarkan mimpi buruk itu begitu saja. Dia memobilisasi danau ungu di dalam jiwa ilahinya, dan memadatkan sinar cahaya ungu yang melesat keluar dan menyelimuti mimpi buruk itu. Ah! Mimpi buruk itu menjerit berulang-ulang saat terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan cahaya ungu. Pada akhirnya, ia benar-benar kehilangan auranya. Setelah mimpi buruk runtuh, kabut hitam yang menyelimuti biara mimpi buruk terus bergulir, lalu berubah menjadi hembusan angin dingin yang cepat menghilang. Dalam sekejap, Nightmare Nuneri yang samar-samar terlihat menjadi lebih jelas. Zhu Wen melangkah maju dan tiba di pintu masuk biara mimpi buruk. Dia tidak ragu-ragu dan langsung melangkah ke biara mimpi buruk. Tidak lama setelah Zhu Wen memasuki biara mimpi buruk, Rao Tianhan dan dua orang lainnya, yang awalnya terjebak dalam ilusi mimpi buruk, akhirnya perlahan membuka mata mereka. Ketiganya saling berpandangan, dan mereka semua berkeringat dingin. Aku khawatir kita terjerat oleh mimpi buruk tadi. Jika kita tidak bisa keluar dari alam mimpi yang diciptakan oleh mimpi buruk itu tepat waktu, jiwa kita akan dilahap oleh mimpi buruk itu dan kita akan menjadi mayat berjalan tanpa pikiran. Rao Tianhan mengerti semua yang telah terjadi. Wajahnya pucat pasi, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih ada. Ekspresi Mei Jinwen dan Tang Taihong bahkan lebih buruk, dan hati mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak kunjung hilang. Mereka tahu bahwa mereka baru saja melewati gerbang neraka. Hah! Kabut hitam di sekitar biara mimpi buruk telah menghilang, begitu pula mimpi buruk. Alasan mengapa kami bisa bangun mungkin karena seseorang telah menghilangkan mimpi buruk. Kalau tidak, kami masih akan berada dalam ilusi mimpi buruk. Mei Jinwen tiba-tiba bereaksi. Siapakah yang menyelamatkan kita dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan mimpi buruk? Tang Taihong menampakkan ekspresi serius dan tiba-tiba berkata, Mungkinkah itu Zuo Wen? Rao Tianhan dan Mei Jinwen terkejut pada awalnya, tetapi kemudian Rao Tianhan menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak mungkin. Kultifasi Zuo Wen itu bahkan lebih rendah dari kita. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menghancurkan Nightmare? Tianhan benar, Zuo Wen itu tidak memiliki kemampuan. Seharusnya dia adalah seorang senior yang kebetulan lewat dan menyelamatkan hidup kita, kata Mei Jinwen dengan suara yang dalam. Kalian berdua telah mencapai langkah terakhir. Biara mimpi buruk sudah dekat. Apakah kau bersedia masuk ke biara mimpi buruk bersamaku? Rao Tianhan menangkupkan tinjunya ke arah Mei Jinwen dan Tang Taihong. 3595. Kakak Tang, bagaimana denganmu? Tatapan Rao Tianhan jatuh pada Tang Taihong. Mata Tang Taihong berkedip ragu-ragu. Saudara Rao, aku tahu batas kemampuanku. Aku baru saja jatuh ke dalam mimpi buruk itu. Jika aku memasuki biara mimpi buruk, aku hanya akan menjadi beban bagimu, jadi aku tidak akan masuk. Tang Taihong menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Mei Jinwen sedikit mengernyit dan berkata dengan nada sedikit tidak senang, Tang Taihong, pada awalnya, kamu bersumpah akan memasuki biara mimpi buruk bersama Tianhan, dan kamu penuh dengan kepahlawanan. Mengapa kamu takut sekarang? Tang Taihong sedikit malu. Dia menyentuh hidungnya dan terdiam. Cukup, Jinwen. Jangan bicara lagi. Ini keputusan kakak Tang. Kita harus menghormati pilihannya. Rao Tianhan angkat bicara. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah Tang Taihong dan berkata, Saudara Tang, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan memaksamu. Mari kita berpisah di sini. Dengan itu, Rao Tianhan langsung menuntun Mei Jinwen ke pintu masuk biara mimpi buruk. Tang Taihong menatap dengan tatapan rumit saat Rao Tianhan dan Mei Jinwen menghilang ke pintu masuk biara mimpi buruk. Dia merasa sedikit bersalah. Lagi pula, dialah yang berinisiatif mencari Rao Tianhan dan ingin bepergian bersamanya. Sekarang, dia malah melarikan diri. Itu memang agak keterlaluan. Si kecil, ku dengar mayat leluhur penyihir ada di biara mimpi buruk. Apakah rumor ini benar? Tepat saat Tang Taihong hendak pergi, sebuah suara menyeramkan tiba-tiba terdengar di telinganya. Tang Taihong menggigil. Dia sama sekali tidak menyadari dari mana suara itu berasal. Seolah-olah suara itu muncul begitu saja di samping telinganya. Siapa kamu? Aura mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Tang Taihong. Dia segera mundur dan menyebarkan di fine sense-nya, ingin melihat siapa yang sedang bermain trik. Namun, tak lama kemudian, dahinya dipenuhi keringat dingin. Tidak peduli seberapa keras indera ketuhanannya menyelidiki, dia tetap tidak dapat menemukan sumber suara itu. Aku di sini. Suara menakutkan itu terdengar lagi. Tang Taihong tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk Nightmare Nuneri. Mayat berbulu hijau berdiri di sana, matanya yang hijau melotot menakutkan ke arahnya. Anda. Tang Taihong mundur lagi dan menatap mumi berbulu hijau itu dengan khawatir. Fakta bahwa mayat berbulu hijau ini dapat muncul di dekatnya tanpa dia sadari berarti ia setidaknya berada di Heaven's Blight keempat. Mumi berambut hijau itu mulai tidak sabar. Ia meraih udara dengan tangan kanannya, dan Tang Taihong tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang ke arah mumi itu. Tang Taihong ingin melawan, tetapi dia merasa tidak ada gunanya. Kekuatan mumi berambut hijau itu sama sekali tidak seimbang. Mayat berbulu hijau itu mencengkram leher Tang Taihong dan mengangkatnya. Ia berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah mayat dukun leluhur benar-benar ada di biara mimpi buruk ini? Senior, jangan bunuh aku. Mayat seorang dukun leluhur memang ada di biara mimpi buruk. Dia adalah salah satu dari 12 dukun leluhur, dukun leluhur Sisi. Tang Taihong menggigil. Dia sudah tahu bahwa perbedaan antara dirinya dan mayat berbulu hijau ini terlalu besar. Cek cek, bagus sekali. Sekarang, ikut aku. Mumi berbulu hijau itu terkekeh. Tanpa menunggu penolakan Tang Taihong, ia memasuki biara mimpi buruk. Dunia di dalam biara mimpi buruk itu aneh. Segala macam cahaya luar biasa terus-menerus berkelap-kelip di sekitarnya. Selain itu, saat cahaya-cahaya ini berkelap-kelip, ilusi-ilusi aneh dan ganjil muncul satu demi satu. Saat Zhuowen berjalan melewati ruang aneh ini, jiwanya senantiasa diselimuti oleh kekuatan ilusi. Ilusi yang sangat kuat, seluruh Nightmare Nuneri adalah dunia ilusi murni. Zhuowen memandang pemandangan aneh di sekelilingnya, dan tatapannya menjadi semakin serius. Dia telah berada di ruang ini selama beberapa waktu, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa keluar dari ilusi di sekelilingnya sama sekali. Selain itu, ada juga jiwa-jiwa kuat yang tersembunyi dalam ilusi ini. Jiwa-jiwa ini akan muncul diam-diam saat jiwa seseorang tidak berpikiran jernih. Mereka akan memasuki jiwa seseorang dan menyerangnya tanpa ampun. Jiwa Zhuowen selalu berpikiran jernih, jadi dia tidak menjadi sasaran jiwa-jiwa itu. Namun, dengan telekinesis ilahinya yang tajam, dia dapat dengan jelas merasakan niat membunuh dan keganasan yang dipancarkan oleh jiwa-jiwa yang tersembunyi dalam kegelapan. Jiwa-jiwa ini bagaikan burung nasar. Mereka diam-diam menunggu, menunggu jiwanya jatuh ke dalam kekacauan. Kemudian, mereka akan menyerang bersama-sama dan melahap jiwanya sepenuhnya. Zhuowen berhenti. Ia menatap dunia aneh di sekitarnya lagi dan mengerutkan kening. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus keluar dari ilusi ini. Zhuowen bergumam pelan. Matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai memobilisasi niat pedang jiwanya. Pedang, kemari. Cahaya keemasan yang menyala-nyala muncul di antara alis Zhuowen. Seolah-olah cahaya itu telah terwujud dan berkumpul di sana. Pada akhirnya, cahaya keemasan yang menyala-nyala meninggalkan gelabelannya dan membentuk cahaya pedang emas yang mengerikan. Niat pedang yang mengerikan itu membumbung tinggi ke angkasa dan langsung menyebar ke seluruh angkasa, menyebabkan dunia yang mengerikan itu bergetar samar di bawah niat pedang yang mengerikan ini. Tebasan pedang. Zhuowen tiba-tiba membuka matanya dan menghembuskan napas panjang. Cahaya pedang emas yang terkondensasi di antara alisnya membumbung ke langit dan menebas ke atas tanpa ampun. Ledakan. 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 Cahaya pedang emas terus melesat ke atas. Telekinesis ilahi Zhuowen dengan jelas merasakan bahwa jiwa-jiwa yang tersembunyi dalam kegelapan runtuh di bawah cahaya pedang emas meledak seperti balon. Tidak hanya itu, seluruh ruang aneh itu, di bawah hantaman cahaya pedang, mulai bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Batas-batas ruang itu terkoyak inci demi inci oleh cahaya pedang emas, runtuh inci demi inci, dan musnah inci demi inci. Pada akhirnya, seluruh ruang itu tampaknya mengalami gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan ledakan, ilusi tak berujung di sekitarnya hancur total. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan kembang api, bermekaran di atas angkasa, cantik dan mempesona. Zuowen berdiri di tempat yang sama, menyambut sinar cahaya yang tersebar. Ekspresinya tenang, seperti dewa yang acuh tak acuh melihat segala sesuatu di dunia. Ketika ilusi itu benar-benar terkoyak, Zuowen menemukan bahwa ruang ilusi tempat dia berada sebenarnya hanyalah bola cahaya, dan ada lusinan bola cahaya serupa, semuanya melayang di udara. Di bawah bola cahaya itu ada lautan hitam tak berujung, dan di atas laut, hanya ada jembatan batu panjang. Zuowen mendarat di jembatan batu dari atas. Di ujung jembatan batu, ia melihat gunung yang mengjulang tinggi. Di persimpangan antara jembatan batu dan gunung, ada terowongan gelap. Ia tidak tahu kemana terowongan itu mengarah. Mata Zuowen bersinar terang. Dengan tendangan kaki kanannya, dia melesat keluar seperti sambaran petir menuju terowongan di ujung terowongan, dan langsung menghilang ke kedalaman terowongan. Tidak lama setelah Zuowen pergi, bola-bola cahaya yang melayang di udara di atas jembatan batu tampaknya terpengaruh oleh niat pedang spiritual Zuowen dan runtuh, menghilang menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, tampak seolah-olah ada kembang api yang menyala-nyala dan indah meledak di atas jembatan batu. 3.595 Kakak Tang, bagaimana denganmu? Tatapan Rao Tianhan jatuh pada Tang Taihong. Mata Tang Taihong berkedip ragu-ragu. Saudara Rao, aku tahu batas kemampuanku. Aku baru saja jatuh ke dalam mimpi buruk itu. Jika aku memasuki biara mimpi buruk, aku hanya akan menjadi beban bagimu, jadi aku tidak akan masuk. Tang Taihong menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Mei Jinwen sedikit mengernyit dan berkata dengan nada sedikit tidak senang, Tang Taihong, pada awalnya, kamu bersumpah akan memasuki biara mimpi buruk bersama Tianhan, dan kamu penuh dengan kepahlawanan. Mengapa kamu takut sekarang? Tang Taihong sedikit malu, dia menyentuh hidungnya dan terdiam. Cukup, Jinwen, jangan bicara lagi. Ini keputusan kakak Tang, kita harus menghormati pilihannya. Rao Tianhan angkat bicara. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah Tang Taihong dan berkata, Saudara Tang, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan memaksamu. Mari kita berpisah di sini. Dengan itu, Rao Tianhan langsung menuntun Mei Jinwen ke pintu masuk biara mimpi buruk. Tang Taihong menatap dengan tatapan rumit saat Rao Tianhan dan Mei Jinwen menghilang ke pintu masuk biara mimpi buruk. Dia merasa sedikit bersalah. Lagipula, dialah yang berinisiatif mencari Rao Tianhan dan ingin bepergian bersamanya. Sekarang, dia malah melarikan diri. Itu memang agak keterlaluan. Si kecil, ku dengar mayat leluhur penyihir ada di biara mimpi buruk. Apakah rumor ini benar? Tepat saat Tang Taihong hendak pergi, sebuah suara menyeramkan tiba-tiba terdengar di telinganya. Tang Taihong menggigil. Dia sama sekali tidak menyadari dari mana suara itu berasal. Seolah-olah suara itu muncul begitu saja di samping telinganya. Siapa kamu? Aura mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Tang Taihong. Dia segera mundur dan menyebarkan divine sensenya, ingin melihat siapa yang sedang bermain trik. Namun, tak lama kemudian, dahinya dipenuhi keringat dingin. Tidak peduli seberapa keras indera ketuhanannya menyelidiki, dia tetap tidak dapat menemukan sumber suara itu. Aku di sini. Suara menakutkan itu terdengar lagi. Tang Taihong tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk naik Marenuneri. Mayat berbulu hijau berdiri di sana, matanya yang hijau melotot menakutkan ke arahnya. Anda. Tang Taihong mundur lagi dan menatap mumi berbulu hijau itu dengan khawatir. Fakta bahwa mayat berbulu hijau ini dapat muncul di dekatnya tanpa dia sadari berarti ia setidaknya berada di Heaven's Blight keempat. Mumi berambut hijau itu mulai tidak sabar. Ia meraih udara dengan tangan kanannya, dan Tang Taihong tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang ke arah mumi itu. Tang Taihong ingin melawan, tetapi dia merasa tidak ada gunanya. Kekuatan mumi berambut hijau itu sama sekali tidak seimbang. Mayat berbulu hijau itu mencengkram leher Tang Taihong dan mengangkatnya. Ia berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah mayat dukun leluhur benar-benar ada di biara mimpi buruk ini? Senior, jangan bunuh aku. Mayat seorang dukun leluhur memang ada di biara mimpi buruk. Dia adalah salah satu dari dua belas dukun leluhur, dukun leluhur Sisi. Tang Taihong menggigil. Dia sudah tahu bahwa perbedaan antara dirinya dan mayat berbulu hijau ini terlalu besar. Cek cek, bagus sekali. Sekarang, ikut aku. Mumi berbulu hijau itu terkekeh. Tanpa menunggu penolakan Tang Taihong, ia memasuki biara mimpi buruk. Dunia di dalam biara mimpi buruk itu aneh. Segala macam cahaya luar biasa terus-menerus berkelap-kelip di sekitarnya. Selain itu, saat cahaya-cahaya ini berkelap-kelip, ilusi-ilusi aneh dan ganjil muncul satu demi satu. Saat Zhuowen berjalan melewati ruang aneh ini, jiwanya senantiasa diselimuti oleh kekuatan ilusi. Ilusi yang sangat kuat, seluruh Nightmare Nuneri adalah dunia ilusi murni. Zhuowen memandang pemandangan aneh di sekelilingnya, dan tatapannya menjadi semakin serius. Dia telah berada di ruang ini selama beberapa waktu, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa keluar dari ilusi di sekelilingnya sama sekali. Selain itu, ada juga jiwa-jiwa kuat yang tersembunyi dalam ilusi ini. Jiwa-jiwa ini akan muncul diam-diam saat jiwa seseorang tidak berpikiran jernih. Mereka akan memasuki jiwa seseorang dan menyerangnya tanpa ampun. Jiwa Zhuowen selalu berpikiran jernih, jadi dia tidak menjadi sasaran jiwa-jiwa itu. Namun, dengan telekinesis ilahinya yang tajam, dia dapat dengan jelas merasakan niat membunuh dan keganasan yang dipancarkan oleh jiwa-jiwa yang tersembunyi dalam kegelapan. Jiwa-jiwa ini bagaikan burung nasar. Mereka diam-diam menunggu, menunggu jiwanya jatuh ke dalam kekacauan. Kemudian, mereka akan menyerang bersama-sama dan melahap jiwanya sepenuhnya. Zhuowen berhenti. Ia menatap dunia aneh di sekitarnya lagi dan mengerutkan kening. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus keluar dari ilusi ini. Zhuowen bergumam pelan. Matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai memobilisasi keemasan yang menyala-nyala muncul di antara alis Zhuowen. Seolah-olah cahaya itu telah terwujud dan berkumpul di sana. Pada akhirnya, cahaya keemasan yang menyala-nyala meninggalkan gelabelannya dan membentuk cahaya pedang emas yang mengerikan. Niat pedang yang mengerikan itu membumbung tinggi ke angkasa dan langsung menyebar ke seluruh angkasa, menyebabkan dunia yang mengerikan itu bergetar samar di bawah niat pedang yang mengerikan ini. Tebasan pedang. Zhuowen tiba-tiba membuka matanya dan menghembuskan napas panjang. Cahaya pedang emas Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang emas terus melesat ke atas. Telekinesis ilahi Zhuowen dengan jelas merasakan bahwa jiwa-jiwa yang tersembunyi dalam kegelapan runtuh di bawah cahaya pedang emas meledak seperti balon. Tidak hanya itu, seluruh ruang aneh itu di bawah hantaman cahaya pedang mulai bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Batas-batas ruang itu terkoyak inci demi inci oleh cahaya pedang emas, runtuh inci demi inci, dan musnah inci demi inci. Pada akhirnya, seluruh ruang itu tampaknya mengalami gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan ledakan, ilusi tak berujung di sekitarnya hancur total. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan kembang api, bermekaran di atas angkasa, cantik dan mempesona. Zhuowen berdiri di tempat yang sama, menyambut sinar cahaya yang tersebar. Ekspresinya tenang, seperti dewa yang acuh-ta'acuh melihat segala sesuatu di dunia. Ketika ilusi itu benar-benar terkoyak, Zhuowen menemukan bahwa ruang ilusi tempat dia berada sebenarnya hanyalah bola cahaya, dan ada lusinan bola cahaya serupa, semuanya melayang di udara. Di bawah bola cahaya itu ada lautan hitam tak berujung, dan di atas laut, hanya ada jembatan batu panjang. Zhuowen mendarat di jembatan batu dari atas. Di ujung jembatan batu, ia melihat gunung yang mengjulang tinggi. Di persimpangan antara jembatan batu dan gunung, ada terowongan gelap. Ia tidak tahu kemana terowongan itu mengarah. Mata Zhuowen bersinar terang. Dengan tendangan kaki kanannya, dia melesat keluar seperti sambaran petir menuju terowongan di ujung terowongan, dan langsung menghilang kekedalaman terowongan. Tidak lama setelah Zhuowen pergi, bola-bola cahaya yang melayang di udara di atas jembatan batu tampaknya terpengaruh oleh niat pedang spiritual Zhuowen dan runtuh, menghilang menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, tampak seolah-olah ada kembang api yang menyala-nyala dan indah meledak di atas jembatan batu. 3596. Pada saat ini, mereka berdua dalam keadaan menyedihkan. Wajah Mei Jinwen pucat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tianhan, apa yang terjadi? Ruang ilusi tempat kita berada tiba-tiba runtuh. Ini. Memikirkan apa yang telah terjadi di ruang ilusi, wajah Mei Jinwen menjadi semakin pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Setelah mereka memasuki biara mimpi buruk, mereka jatuh ke dalam ruang ilusi. Kekuatan ruang ilusi itu memang sangat kuat. Pada awalnya, mereka masih bisa menahan pengaruh ruang ilusi itu. Namun seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan terpengaruh. Jiwa mereka menjadi kacau, dan mereka agak bingung. Tepat saat pikiran mereka linglung, tubuh jiwa yang padat dan aneh muncul di kedalaman ruang ilusi. Tubuh-tubuh jiwa ini bersifat invasif. Mereka benar-benar masuk jauh ke titik akupuntur mereka dan mulai menghancurkan meridian mereka. Kemudian, di sepanjang meridian mereka, mereka menyerbu ke dalam jiwa mereka dalam upaya untuk memengaruhi jiwa mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi mereka menemukan bahwa ada terlalu banyak tubuh jiwa. Mustahil bagi mereka untuk melawan sepenuhnya. Tepat saat mereka tidak dapat melawan lagi, ruang ilusi itu runtuh, dan tubuh jiwa yang kejam itu juga runtuh bersama dengan runtuhnya ruang ilusi. Mereka juga berhasil mempertahankan hidup mereka. Jinwen, minumlah pil penyembuh ini dulu. Kita sembuhkan dulu sebelum melanjutkan. Rao Tianhan mengeluarkan dua pil dewa, meminum satu pil, dan menyerahkan satu pil lagi kepada Mei Jinwen. Kemudian, ia duduk bersila untuk menyembuhkan luka-lukanya. Mei Jinwen mengesampingkan keraguan di hatinya dan juga duduk bersila untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun dia sangat penasaran dengan alasan mengapa ruang ilusi itu tiba-tiba runtuh, dia juga tahu bahwa menyembuhkan luka-lukanya adalah hal terpenting sekarang. Bagaimanapun, itu mungkin akan lebih berbahaya selanjutnya. Mereka harus meningkatkan kondisi mereka ke puncak. Tidak lama kemudian, Rao Tianhan membuka matanya dan berdiri. Dia melirik Mei Jinwen, yang masih dalam tahap penyembuhan, dan tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling ke ruang ilusi. Wah! Tiba-tiba, sesosok tubuh turun dari langit dan berhenti di sebuah jembatan batu yang tidak jauh dari mereka. Seluruh jembatan batu bergetar karenanya. Mei Jinwen, yang sedang menyembuhkan luka-lukanya, tiba-tiba terbangun. Ia membuka matanya dan berdiri dengan tiba-tiba. Ia menatap dengan waspada ke arah sosok yang tiba-tiba turun di depannya. Pupil mata Rao Tianhan mengecil. Dia menatap sosok di depannya dan menemukan bahwa itu adalah mayat aneh berambut hijau. Yang lebih mengejutkannya adalah mayat berambut hijau itu membawa seseorang di tangan kanannya. Dia sangat mengenal orang ini. Ternyata itu adalah Tang Taihong. Tang Taihong melihat Mei Jinwen dan Rao Tianhan juga, dan dia tersenyum pahit. Saudara Rao, Nona Mei, cepatlah pergi. Senior ini sangat kuat. Rao Tianhan melirik mayat berbulu hijau itu dengan takut, lalu dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Rekan Taois, aku Rao Tianhan dari jalan Sanshing. Orang yang ada di tanganmu adalah temanku. Aku harap senior itu bisa menghormatiku dan melepaskannya. Mumi berambut hijau itu tertawa dan berkata dengan suara menyeramkan, kamu pikir kamu siapa? Memberikan wajahmu, sungguh lelucon. Wajah Rao Tianhan langsung menjadi gelap, dan hatinya dipenuhi amarah. Dia adalah yang terkuat dari generasi baru di Jalan Tiga Kesucian. Dia adalah tokoh terkenal di Jalan Tiga Kesucian. Kultivasinya telah mencapai tahap awal wabah keempat. Semua orang di tempat pengakses surga mengenalnya. Dia berpikir bahwa karena Mumi berambut hijau itu adalah seorang kultifator dari Jalan Cautik, seharusnya Mumi itu sudah mendengar namanya dan akan memberinya sedikit wajah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mumi berambut hijau itu tidak akan memberinya muka sama sekali. Bahkan berani mengancamnya. Dengan harga diri Rao Tianhan, bagaimana dia bisa tahan? Karena kamu tidak menghargai mukaku, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Rao Tianhan sangat marah. Ia menjadi semakin tidak senang dengan Mumi berambut hijau itu. Ia segera mencabut pedang Dewa Biru Es di punggungnya, melangkah maju, dan berubah menjadi bayangan biru samar, menghilang di tempat. Pada saat yang sama, pedang Ki dingin keluar dari tubuhnya. Pedang Ki itu menyapu seperti badai, tajam dan dingin. Mumi berambut hijau itu menunjukkan senyum mengejek. Kemudian dia meninju dan menghantam pedang suci Rao Tianhan. Wah! Suara berdenting yang jelas terdengar. Pupil mata Rao Tianhan mengecil. Kemudian, dia merasakan kekuatan besar mengalir dari ujung pedang ke gagangnya. Kemudian, jaringan antara ibu jari dan jari telunjuk di tangan kanannya putus, dan pedang suci itu terbang keluar. Kekuatan mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya. Rao Tianhan memuntahkan setegup darah dan mundur. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia menatap Mumi berambut hijau itu dengan ngeri. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, Mumi berambut hijau itu muncul di depannya dan dengan mudah mencengkeram lehernya. Lalu melemparkannya ke tanah. Wah! Tanah retak. Rao Tianhan pusing. Dia memuntahkan setegup darah lagi dan seluruh tubuhnya gemetar. Mumi berambut hijau itu menginjak Rao Tianhan tanpa ampun dan berkata dengan acuh tak acuh. Dengan kekuatanmu, kamu ingin aku memberimu wajah. Dari mana anda mendapatkan kepercayaan diri anda? Wajah Rao Tianhan memerah luar biasa. Ia tahu bahwa kekuatan Mumi berambut hijau itu jauh di atas kekuatannya. Mungkin ia berada pada tahap akhir wabah keempat atau bahkan puncaknya. Kekuatannya sangat mengerikan. Memikirkan hal ini, Rao Tianhan diam-diam menyesalinya. Dia seharusnya tidak bersikap impulsif. Dia justru mengambil inisiatif untuk memprovokasi Mumi berambut hijau itu. Tak jauh dari situ, Mei Jinwen tercengang saat melihat kekalahan Rao Tianhan. Matanya dipenuhi ketakutan saat melihat Mumi berambut hijau itu. Mumi berambut hijau itu mengulurkan tangan kanannya, dan Mei Jinwen yang telah kehilangan akal sehatnya dengan mudah ditangkap di tangannya dan terlempar tidak jauh dari Rao Tianhan. Tang Taihong melihat semua ini dan mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Mumi berambut hijau itu. Awalnya ia mengira Rao Tianhan mungkin tidak sebanding dengan Mumi berambut hijau itu, tetapi setidaknya ia akan mampu mempertahankan hidupnya. Sekarang, tampaknya jarak antara Rao Tianhan dan Mumi berambut hijau itu terlalu besar. Jika Mumi berambut hijau ingin membunuh mereka, ia dapat melakukannya hanya dengan jentikan jarinya. Kau memasuki biara mimpi buruk untuk mencari mayat dukun leluhur, kan? Aku akan memberimu kesempatan untuk tampil. Pimpin jalan, jika kau bisa menemukan mayat dukun leluhur, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Kata Mumi berambut hijau itu dengan acuh-ta'acuh. Senior, kami bersedia. Tang Taihong segera menyetujui. Mei Jinwen juga menyatakan persetujuannya. Pada saat yang sama, dia terus mengedipkan mata pada Rao Tianhan. Rao Tianhan menundukkan kepalanya dengan lesu dan berbisik. Aku pun bersedia. Mumi berambut hijau itu menganggup dan mengetuk ruang di antara kedua alisnya. Garis-garis hijau muncul di antara kedua alisnya. Garis-garis hijau ini sangat aneh. Garis-garis ini memancarkan cahaya hijau terang dan mengandung kekuatan yang sangat aneh dan misterius. Ekspresi Rao Tianhan dan dua orang lainnya berubah drastis. Saat garis-garis hijau muncul di antara alis mereka, jiwa mereka seolah-olah terkurung oleh kekuatan misterius. Kekuatan itu begitu kuat hingga melingkupi jiwa mereka sepenuhnya. 3597. Rao Tianhan dan dua orang lainnya tercengang. Mereka tidak meragukan kata-kata mayat berambut hijau itu. Sebab saat garis-garis hijau muncul di antara alis mereka, mereka merasakan jiwa ilahi mereka dibungkus oleh suatu kekuatan misterius. Kekuatan misterius ini bagaikan bom waktu yang dapat meledak kapan saja, menghancurkan dan mencabik-cabik jiwa ilahi mereka. He he, sekarang, kalian bertiga akan memimpin jalan bagi raja ini. Tapi jangan khawatir, selama raja ini benar-benar dapat menemukan mayat penyihir leluhur, raja ini secara alami akan membiarkanmu hidup. Mayat berambut hijau itu berdiri di belakang ketiganya, memperhatikan ekspresi mereka yang berbeda-beda, dan mendesak mereka dengan mencibir. Rao Tianhan dan dua orang lainnya tidak berdaya dan tidak berani membantah. Mereka mulai berjalan menuju terowongan dalam di ujung jembatan batu. Zua Won berjalan di dalam terowongan yang gelap selama beberapa jam. Lambat laun, ia menemukan cahaya redup namun terang di bagian terdalam terowongan. Di bagian kedua terowongan, terdapat obor-obor terang yang tergantung di dinding di kedua sisi. Api terus menyala, menghilangkan kegelapan di bagian kedua terowongan. Di bagian akhir terowongan, Zua Won menggunakan cahaya api untuk menemukan bahwa tanah dipenuhi dengan sisa-sisa banyak patung batu. Patung-patung itu tersebar di mana-mana. Dari sisa-sisa tersebut, dapat diketahui terdapat patung-patung batu manusia, patung-patung batu asing, dan beberapa patung batu aneh berupa binatang-binatang aneh yang rasnya tidak diketahui. Semua patung batu itu sudah mati, tetapi setiap kali Zua Won bersentuhan dengan mata patung-patung batu itu, dia merasa mereka hidup. Seolah-olah patung-patung batu itu sedang menatapnya, mengamati setiap gerakannya. Perasaan ini benar-benar menegangkan. Setelah melewati terowongan sisa patung batu ini, Zua Won akhirnya keluar dari terowongan. Di luar lorong itu ada sebuah lembah yang luas. Di kedua sisi lembah, ada air terjun yang megah, seperti garis-garis perak yang jatuh dari langit. Di sepanjang lembah, di ujung lembah, terdapat reruntuhan istana yang sangat besar. Hal yang paling mencolok di depan reruntuhan itu adalah patung yang berdiri. Zua Won sangat mengenal patung ini. Patung ini persis sama dengan patung wanita di pintu masuk naik mare abis. Keduanya memiliki wajah manusia dan tubuh ular, serta sepasang mata ungu yang indah dan misterius. Satu-satunya perbedaan adalah patung wanita di depannya jauh lebih cantik daripada patung wanita di pintu masuk. Selain itu, mata ungunya jauh lebih cerah dan lebih hidup. Jika patung yang berdiri di depan Zua Won benar-benar sebuah patung, Zua Won akan mengira bahwa itu adalah mata seorang wanita cantik. Zua Won tidak ragu-ragu. Dia langsung melewati lembah dan sampai ke kedalaman lembah. Saat dia melangkah ke lembah, serang gagu milik penyihir leluhur di tubuh dopelganger-nya mulai gelisah. Dia tahu bahwa mayat biara mimpi buruk pasti ada di suatu tempat di lembah ini. Saat mendekati bagian depan istana, mata Zua Won sekilas melirik patung wanita di depannya. Perhatiannya tertuju pada istana di belakang patung itu. Baru ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa permukaan istana itu sebenarnya ditutupi oleh tanaman merambat hitam yang lebat. Tanaman merambat ini agak aneh. Mereka terus-menerus berdenyut seperti meridian dalam tubuh manusia, menyerap dan mengangkut semacam zat energi. Zua Won mengikuti tanaman merambat itu dan mendarat di sumbernya. Ia menemukan bahwa sumbernya berada di tengah reruntuhan istana. Ada sebuah gua yang dalam dan tenang di sana, dan gua itu turun secara vertikal. Cabang-cabang dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tumbuh keluar dari gua itu. Mayat biara penyihir leluhur ada di kedalaman gua ini. Tatapan mata Zua Won tampak serius. Saat dia tiba di dekat gua, serang gagu di tubuh dopelgangernya menjadi semakin gelisah. Jelas, mayat biara penyihir leluhur pasti ada di dalam gua ini. Namun, Zua Won sedikit ragu. Gua ini jelas tidak sederhana. Pasti ada semacam bahaya besar di dalamnya. Terlebih lagi, reruntuhan istana memberinya firasat yang sangat buruk. Memasuki bagian dalam gua pasti akan membawa malapetaka. Aku punya senjata ilahi pemecah langit dan harta karun tertinggi seperti batu primordial-primordial. Bahkan jika benar-benar ada sesuatu yang mengerikan di gua ini, aku khawatir itu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Zua Won berpikir dalam hati. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan memasuki gua. Saat Zua Won bergegas masuk ke dalam gua, tanaman merambat hitam di sekitar istana tampak terstimulasi dan mundur kembali ke dalam gua. Pada saat yang sama, mata patung wanita yang berdiri di luar istana memancarkan cahaya ungu misterius. Namun, cahaya itu menghilang dalam sekejap dan segera kembali ke keadaan normal. Setelah memasuki gua, Zua Won mendapati bahwa di sana tidak segelap yang dibayangkannya. Dia dapat melihat dengan jelas dengan mata telanjangnya dalam jarak beberapa mil. Seperti yang telah diduganya, kedua sisi gua itu ditutupi oleh tanaman merambat hitam yang lebat. Tanaman itu seperti meridian, kusut dan rumit. Namun, bagian dalam gua itu dipenuhi hembusan angin dingin, menyebabkan Zua Won menggigil ketakutan. Pada awalnya, tidak terjadi apa-apa pada Zua Won saat dia menyelam. Namun, satu jam kemudian, Zua Won samar-samar mendengar suara isak tangis. Suara tangisan itu terdengar cukup jauh, samar-samar melayang, terdengar sangat melankolis. Zua Won mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada suara teriakan di dalam gua. Terlebih lagi, suara teriakan itu jelas suara wanita. Tepat saat Zua Won tengah memikirkan hal ini, suara teriakan itu tiba-tiba semakin dekat. Tubuh Zua Won tiba-tiba membeku. Ini karena dia menyadari bahwa teriakan itu sudah sangat dekat dan lembut terngiang di telinganya. Seolah-olah wanita yang terus menangis itu sedang berdiri di belakangnya saat ini, dekat dengan telinganya dan terisak pelan. Zua Won mengerutkan kening. Tiba-tiba dia berbalik dan mendapati tidak ada seorang pun. Namun, teriakan itu masih bergema di telinganya. Zua Won mencoba beberapa kali tetapi tetap tidak menemukan siapapun. Dia mengabaikannya dan terus menyelam. Namun, tangisan itu semakin keras dan keras. Akhirnya, tangisan itu menjadi histeris. Kemudian, Zua Won merasakan hawa dingin di bagian belakang telinganya, seolah-olah ada yang meniupkan udara ke telinganya. Wajah Zua Won menjadi muram. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak menoleh ke belakang. Sebaliknya, dia dengan cepat menyelam. Setelah beberapa saat, rasa dingin itu menghilang dari telinganya. Kemudian, kulit kepala Zua Won terasa seperti sedang disentuh oleh cakar yang tajam. Seolah-olah ada cakar tajam yang menggaruk kulit kepalanya. Zua Won menarik nafas dalam-dalam. Dia sangat tenang dan masih mengabaikannya. Dia sudah bisa merasakan bahwa mayat penyihir leluhur Kenzi tidak jauh darinya. Dia harus segera sampai di sana dan mengambil mayat penyihir leluhur Kenzi. Tiba-tiba, ia mulai mendengar suara-suara aneh di telinganya. Kemudian, bahunya merosot. Seolah-olah seseorang sedang berbaring telentang. Rasa tajam datang dari lehernya. Seolah-olah ia telah teriris oleh pisau. Tatapan mata Zua Won berubah dingin. Namun, dia tetap tidak mengatakan apapun dan kecepatannya meningkat. Akhirnya, ia mencapai dasar dan kakinya mendarat di tanah. 3.598 Bagian bawahnya tampak seperti dunia tanaman merambat hitam. Tanaman merambat itu terjalin secara tidak teratur, dan sumber semua tanaman merambat hitam itu adalah tubuh yang luar biasa besar yang melayang di udara. Tubuh ini berwajah manusia dan bertubuh burung. Ada ular hijau yang tergantung di telinganya dan ular merah di tangannya. Ini adalah salah satu dari 12 dukun leluhur, sesi. Dua ular hijau melilit telinga sesi, dan dua ular merah besar melilit lengannya. Namun, ular hijau dan ular merah itu masih tergantung di tubuh sesi, tidak bergerak. Mereka sudah lama mati. Zua Won melihat tanaman merambat hitam itu tertanam rapat di tubuh sesi dan terus-menerus menyerap energi fisiknya. Zua Won sedikit mengernyit, dan tatapan waspada muncul di matanya. Energi tanaman merambat hitam itu berasal dari tubuh dukun leluhur sesi. Lalu, kemana perginya energi yang diserap tanaman merambat hitam itu? Apakah ada makhluk kuat lain di biara mimpi buruk ini? Mata Zua Won tampak muram. Dia teringat tangisan aneh yang didengarnya saat memasuki gua dan beban yang tiba-tiba bertambah di punggungnya. Jelas ada semacam makhluk hidup yang mengendalikan tempat ini. Atau lebih tepatnya, makhluk hidup itu sengaja membawanya ke sini. Tujuannya mungkin untuk menyerap energi dalam tubuhnya. Tepat saat Zua Won sedang memikirkan hal ini, dasar dano tiba-tiba berguncang. Kemudian, tanaman merambat hitam yang saling terkait rapat itu tiba-tiba menggulung dan menyapu ke arah Zua Won. Saat tanaman merambat hitam itu menyapu, Zua Won dengan jelas melihat banyak sekali pecahan tulang beterbangan di bawah tanaman merambat itu. Matanya menjadi gelap. Dia tahu bahwa pecahan tulang ini mungkin adalah mayat para pembudidaya yang datang untuk menyelidiki di masa lalu. Namun, mereka semua telah mati di sini dan menjadi nutrisi bagi tanaman merambat hitam. Zua Won sangat tenang. Tiba-tiba energi di sekelilingnya bergejolak dan seluruh tubuhnya berwarna ungu. Dia melangkah maju dan tinjunya seperti angin. Tanaman merambat hitam yang menerjang ke arahnya semuanya runtuh di bawah serangan tinjunya. Tiba-tiba, tanaman merambat setebal puluhan meter melesat keluar dari tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya. Tanaman merambat itu dengan cepat melesat keluar dari belakang Zua Won, ingin melilitnya. Zua Won tidak ragu untuk melepaskan dopelgangernya. Dopelganger itu meninju dan menghantam tanaman merambat itu. Namun tak lama kemudian, klon itu terpental, dan tanaman merambat itu pun terhenti di tempatnya akibat pukulan klon itu, menggeliat tak henti-hentinya. Kekuatan Dewa Yang Hancur Tubuh utama mendarat di samping klon dan menemukan bahwa tinju kanan klon masih utuh di luar, tetapi bagian dalamnya terkoyak oleh semacam kekuatan misterius. Dia bisa tahu sekilas bahwa itu disebabkan oleh kekuatan dewa yang hancur. Ekspresi heran muncul di matanya. Tanaman merambat hitam ini sebenarnya menggunakan kekuatan ilahi yang terfragmentasi. Bagaimana ini mungkin? Di bagian galaksi ini, berkat seni primordial-primordial, dia mampu menggunakan kekuatan ilahi yang menghancurkan sebelum maju ke tahap penghancur surga. Di samping itu, pada dasarnya mustahil bagi makhluk hidup manapun di bagian galaksi ini yang bisa menggunakan kekuatan ilahi yang menghancurkan, kecuali makhluk hidup ini awalnya adalah seorang elit tahap penghancur surga, tetapi hanya memutuskan kultifasinya sendiri untuk turun ke bagian galaksi ini, seperti bing hui. Mungkinkah orang di balik tanaman merambat hitam ini adalah seorang elit tahap penghancur surga yang datang dari luar galaksi? Mata Zhuawan berbinar, dan dia memikirkan sebuah kemungkinan, tetapi hatinya hancur. Jika memang benar seperti dugaannya, maka situasinya saat ini sangat buruk. Lagi pula, para elit tahap penghancur surga terlalu kuat, dan jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan para elit tahap penghancur surga setengah langkah. Tubuh utama dan dopelganger Zhuawan langsung menyatu menjadi satu. Pada saat ini, tanaman merambat hitam juga merobek udara dan dengan kejam mencambuk tubuh Zhuawan. Tatapan mata Zhuawan menjadi sangat serius, dan tiba-tiba dia melambaikan tangannya, menghancurkan semua tanaman merambat hitam di sekitarnya. Kemudian, dia tiba-tiba meninju keluar, dan kekuatan dewa yang hancur melonjak keluar, menghantam tanaman merambat hitam itu. Peng, peng, peng. Dalam sekejap ketika tinju Zhuawan bersentuhan dengan tanaman merambat hitam itu, dia langsung menghantamkannya lebih dari selusin kali. Setiap kali dia meledakkan riak energi yang amat menakutkan, sedangkan tanaman merambat hitam itu terus-menerus dipukul mundur oleh Zhuawan. Zhuawan mendesah pelan, tanaman merambat hitam ini memang mengandung kekuatan ilahi yang menghancurkan, tetapi tidak sekuat yang dibayangkannya. Dengan kekuatan ilahi yang menghancurkan yang dapat dilepaskan oleh tubuh utama dan dopelganger-nya, dia mampu sepenuhnya menekan tanaman merambat hitam ini. Apa? Kamu, seorang manusia kecil yang bahkan belum berhasil mencapai tahap penghancur surga, ternyata memiliki kekuatan ilahi yang menghancurkan di dalam tubuhmu. Melihatmu, kamu tidak terlihat seperti seseorang yang memutuskan kultifasinya sendiri, jadi bagaimana kamu bisa sampai di sini? Pada saat Zhuawan membalas tanaman merambat hitam itu, sebuah suara wanita yang menyeramkan terdengar di tempat ini, tetapi ada sedikit nada terkejut dalam suara ini. Suara perempuan yang menyeramkan ini tidak asing bagi Zhuawan. Suara itu adalah suara tangisan yang terus-menerus terngiang di telinganya selama ia turun ke dalam gua. Berpura-pura misterius, tapi masih tidak mau keluar dan menunjukkan dirimu. Menyelinap dalam kegelapan, pahlawan macam apa kamu? Kata Zhuawan acuh tak acuh. He he, aku hanya wanita lemah, jadi tentu saja aku bukan pahlawan. Namun, aku sangat penasaran denganmu. Kau jelas bukan seorang kultifator tahap penghancur surga, tetapi kau dapat menggunakan kekuatan ilahi yang menghancurkan. Ini sangat langka bahkan di seratus wilayah luar. Suara wanita yang menyeramkan itu terdengar lagi, dan ada lebih banyak lagi dalam suara itu. Ada sedikit godaan dan ketertarikan. Hem, apa yang sedang kamu lakukan? Kau benar-benar datang untuk dukun agung Sizi ini? Suara wanita menyeramkan itu tiba-tiba berubah, karena Zhuawan tiba-tiba menyerbu keluar, menyerbu ke arah mayat dukun agung Sizi. Namun, suara wanita itu jelas tidak akan membiarkan Zhuowen melakukan apa yang diinginkannya. Banyak tanaman merambat hitam muncul, menghalangi jalan Zhuowen. Pada saat yang sama, tanaman merambat hitam yang mengandung kekuatan ilahi yang menghancurkan langsung menyapu hingga ratusan, bergegas menuju Zhuowen, langsung mengelilingi Zhuowen dan menutupinya. Niat pedang jiwa ilahi, hancurkan aku. Zhuowen mengetuk-ngetukkan tangannya di antara kedua alisnya, dan cahaya kemasan muncul di antara kedua alisnya. Seketika, pedang cahaya kemasan tersapu keluar, dan di bawah kendali pikiran Zhuowen, pedang itu menebas dengan ganas kesekeliling. Cahaya kemasan yang menyala-nyala menyebar, dan kemudian Zhuowen dapat dengan jelas mendengar suara wanita itu mulai berteriak di udara, tampak sangat ketakutan. Jiwa dewa Zhuowen telah naik ke tahap penghancur surga, dan niat pedang jiwa dewa yang dipadatkannya sangat mengerikan, cukup untuk melukai jiwa dewa seorang kultifator tahap penghancur surga. Ketika Zhuowen berbicara dengan suara wanita tadi, dia menemukan bahwa suara wanita ini berbentuk jiwa dewa. Selain itu, ketika dia turun, wanita ini diam-diam muncul di belakangnya, jadi bisa dilihat bahwa suara wanita ini tidak memiliki tubuh fisik. Lagi pula, wanita ini harus tahu bahwa jiwa keilahiannya bukanlah jiwa biasa, jadi ketika turun, dia tidak boleh gegabuh menyerang dan menyerbu jiwa keilahiannya. Ah! Jiwa keilahianmu benar-benar telah mencapai tahap penghancur surga, bagaimana ini mungkin? Kultifasimu jelas belum menembus tahap penghancur surga, tapi jiwa ilahimu sebenarnya sangat kuat, dan kekuatan jiwa ilahi ini sama sekali tidak biasa, kekuatan macam apa ini? Mengapa begitu aneh? Teriakan melengking suara perempuan itu terus menerus terdengar di udara, bergema ke seluruh dunia di bawah. Sementara itu, pedang jiwa ilahi menebas, terus melambai di kehampaan. Dan tidak berani menghadapi pedang jiwa ilahi secara langsung. 3599 Ah! Pencuri sialan, beraninya kau mencuri mayat penyihir leluhurku dan melarikan diri dari sini. Kembalilah bersamaku. Di dalam gua, suara perempuan yang melengking itu terdengar. Kemudian, tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di bagian dalam gua terlepas seperti air pasang dan terjerat ke arah Zwawen. Mata Zwawen tampak berwibawa. Dia memberi isyarat dengan kedua tangannya, dan pedang esensi jiwa ilahi di bawah kakinya tiba-tiba menyapu dan dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya, membentuk perisai pedang esensi berbentuk bola. Semua tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya diblokir oleh pedang esensi jiwa ilahi. Sebaliknya, Zwawen menghentakkan kakinya di udara dan melesat ke atas gua bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Harus dikatakan bahwa esensi pedang jiwa ilahi yang dipadatkan dari jiwa ilahi pemecah langit benar-benar mengerikan. Meskipun tidak sekuat batu giling emas suyuan dan pedang ilahi sembilan kesengsaraan miliknya, itu jauh lebih kuat daripada praktisi wabah kelima. Begitu pedang ini digunakan, bahkan orang terkuat di alam rahasia pengakses surga, tiga orang murni, akan terluka parah. Pedang emas itu terus menyapu, dan esensi pedang itu seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang gugur. Semua tanaman merambat hitam yang menyebar semuanya hancur. Zwawen, di sisi lain, dengan cepat mendekati pintu masuk gua. Kali ini, kecepatan Zwawen sangat cepat. Hanya butuh waktu setengah jam baginya untuk melihat pintu masuk gua. Pada saat yang sama, Zwawen mendapati bahwa suara wanita yang menakutkan itu tiba-tiba menghilang, dan jumlah tanaman merambat hitam di sekitarnya jelas berkurang banyak. Zwawen terkejut. Ia mengira wanita itu akan menyerangnya dengan gila-gilaan. Ia tidak menyangka guntur itu lebih besar dari hujan. Meskipun Zwawen penuh dengan keraguan, dia tidak terlalu memikirkannya. Cahaya pedang emas di sekelilingnya memotong tanaman merambat hitam terakhir, dan cahaya pedang itu benar-benar redup. Dia tahu bahwa esensi pedang jiwa ilahi telah mencapai batasnya. Zwawen melompat. Saat dia hendak meninggalkan gua sepenuhnya, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul di pintu masuk gua, lalu bayangan itu dengan cepat mendekati Zwawen. Dalam sekejap mata, bayangan itu sudah ada di depannya. Angin yang tak berujung bersiul dan mendekatinya. Zwawen tidak bereaksi cepat. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya, dan energi umum muncul dari tubuhnya. Wah! Bayangan itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, bayangan itu jatuh ke tubuh Zwawen dan mengenai tangannya. Kekuatan serangan ini sangat mengerikan. Retakan padat muncul di ruang sekitarnya. Zwawen mengeluarkan erangan teredam dan jatuh. Saat dia terjatuh, dia melihat wajah bayangan yang sebenarnya. Itu adalah tangan yang diukir dari batu. Ia tidak asing lagi dengan tangan batu ini. Itu adalah tangan kanan dari patung batu bertubuh ular berwajah manusia yang berdiri di depan reruntuhan istana. Anak kecil, jiwamu memang luar biasa, tetapi jika hanya itu saja, kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Hari ini, kau akan menjadi korbanku di sini. Di dalam gua, suara perempuan sama-sama bergema, terus-menerus bergema, tajam dan menusuk telinga. Tanaman merambat hitam melesat keluar dari kedalaman gua, melilit Zwawen dalam sekejap. Tanaman merambat itu mengelilinginya dan menenggelamkannya. Berengsek. Ekspresi Zwawen tampak jelek. Saat tanaman merambat hitam itu melilitnya, dia mengeluarkan peti mati emas itu. Tanpa berpikir panjang, dia membuka tutup peti mati dan merangkak masuk. Semua tanaman merambat hitam ini mengandung kekuatan ilahi yang dahsyat. Dengan begitu banyak tanaman merambat hitam yang disatukan, dia akan mencari kematian jika dia menghadapinya sendirian. Meskipun dia masih memiliki pedang dewa sembilan kesengsaraan, konsumsi pedang dewa sembilan kesengsaraan terlalu besar. Dia takut sebelum dia bisa menebang semua tanaman merambat hitam, energi di tubuhnya akan tersedot kering. Begitu Zwawen bersembunyi di dalam peti emas, dia langsung merasakan suara-suara keras dari dunia luar menimpa peti emas itu. Bagaimanapun, peti mati emas itu adalah alat ilahi terbang pemecah langit tingkat 2. Cangkang luarnya luar biasa kokoh. Meskipun tanaman merambat hitam di luar kuat, mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada peti mati emas ini. Zwawen mendesah dalam hati. Kultifasinya masih terlalu rendah. Jika kultifasinya sudah berada di tingkat penghancur surga atau wabah kelima, maka ia akan segera dapat memurnikan sebagian peti mati emas dan mengendalikan sebagian kekuatan peti mati emas. Ia akan segera dapat menembus ruang dan meninggalkan gua ini. Sayangnya, ia masih belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan peti emas ini. Ia hanya bisa membuka tutup peti emas itu dan bersembunyi di dalamnya untuk berlindung. Pada saat yang sama, di kamar Moyan Wushang di dunia luar, Moyan Wushang tiba-tiba berdiri. Cahaya merah menyala di antara kedua alis Moyan Wushang. Kemudian, cahaya merah ini muncul di depan Moyan Wushang, memperlihatkan bayangan samar. Dari sosok bayangan itu, dapat diketahui bahwa bayangan itu adalah seorang perempuan muda. Moyan Wushang sedikit mengernyit, menatap bayangan ini dengan dingin, dan berkata, Luohong, kenapa tiba-tiba keluar lagi? Bukankah sudah kukatakan kalau tak ada yang lain, kau tak boleh keluar? Bayangan wanita itu terdiam sejenak dan mendesah pelan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Nu tidak mati. Saya merasakan aura Nuwu. Kalau aku tidak salah, pemuda yang kamu sukai seharusnya sudah jatuh ke tangan Nuwu sekarang. Nuwu, mungkinkah yang kau katakan, pesaing yang pernah datang ke alam bawah bersamamu? Mata indah Moyan Wushang memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia telah bersama Luohong untuk waktu yang lama dan tahu bahwa Luohong adalah keturunan langsung dari klan Nuwa. Meskipun kultifasinya tidak terlalu kuat, statusnya tidak rendah. Dan mereka telah bersama selama bertahun-tahun, jadi Luohong tentu saja menceritakan banyak hal padanya. Di bawah indoktrinasi Luohong, pemahaman Moyan Wushang tentang seratus alam luar bahkan lebih jelas daripada Zuawen. Dia juga mendengar dari Luohong bahwa Nuwu bukanlah keturunan langsung dari klan Nuwa, tetapi hanya keturunan sampingan. Namun, dia sangat berbakat dan statusnya di klan Nuwa tidaklah lemah. Suatu hari, dia diperintahkan untuk datang ke alam bawah untuk melaksanakan rencana kejam dan tanpa pamrih. Untuk mencuri pujian, Nuwu diam-diam mengikutinya. Kemudian, dia mengetahui tentang Nuwu, jadi mereka berdua bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Nuwu. Tubuhnya hancur dan jiwa ilahinya pun musnah. Jika dia tidak memiliki rahasia penyelamat hidup, dia pasti sudah lama mati. Tentu saja, Nuwu tidak lebih baik. Tubuhnya hampir hancur dan jiwa ilahinya hampir hancur. Luka-lukanya sangat serius. Nuwu selalu mengira Luo Hong dibunuh olehnya, tetapi dia tidak menyangka Luo Hong memiliki rahasia yang menyelamatkan hidupnya. Pada akhirnya, dia meninggalkan jejak jiwa ilahinya dan hidup sampai sekarang. Ya, itu dia, Jalang. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan jatuh ke dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Aku harus membunuhnya. Luo Hong gemetar karena marah. Bayangannya terus-menerus bergetar, menunjukkan bahwa dia tidak tenang saat ini. Moyan Wuxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak memiliki kemampuan untuk membalaskan dendammu. Satu-satunya orang yang dapat melakukan ini adalah Saudara Zuo. Anda hanya bisa bekerja sama dengannya. 3.600 Moyan Wuxiang berkata dengan tenang, Apakah kamu punya pilihan lain? Jika apa yang kau katakan itu benar, dan Saudara Zuo bertemu dengan Nuwu, kau dan aku akan tamat jika Saudara Zuo meninggal. Luo Hong terdiam. Akhirnya, dia berkata dengan keras, Huff, aku akan memberitahumu tentang kelemahan Nuwu dan membantu Zuo Wen keluar dari kesulitan ini. Tapi kau tidak bisa mengkhianatiku. Kalau tidak, aku akan memilih mati bersamamu. Moyan Wuxiang berkata dengan tenang, Jangan khawatir. Aku bersumpah tidak akan menceritakanmu kepada siapapun. Sekarang, ceritakan padaku tentang kelemahan Nuwu. Oke. Luo Hong tidak ingin berlarut-larut. Setelah setuju, dia memberitahu Moyan Wuxiang tentang kelemahan Nuwu. Setelah itu, Luo Hong kembali bersembunyi di dalam jiwa ilahi Moyan Wuxiang dan menjadi tenang. Moyan Wuxiang berdiri dan mengeluarkan jimat komunikasi. Dia ragu-ragu sejenak dan mengirim pesan ke Zuo Wen. Kemudian, dia duduk kembali di tempat tidur. Zuo Wen, yang bersembunyi di peti mati emas, juga menemukan bahwa jimat komunikasi di tubuhnya menyala. Dia mengeluarkan jimat komunikasi dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Moyan Wuxiang. Matanya berbinar. Namun, setelah memeriksa jimat komunikasi itu, matanya berbinar. Namun, tak lama kemudian, matanya dipenuhi keraguan. Pesan Moyan Wuxiang adalah tentang kelemahan Nuwu. Disebutkan pula bahwa Nuwu adalah makhluk kuat di gua yang ditemuinya sekarang. Aneh, bagaimana Wuxiang tahu bahwa musuh yang kutemui bernama Nuwu, dan bagaimana dia tahu tentang kelemahannya. Zuo Wen sedikit bingung. Namun, karena kepercayaannya pada Moyan Wuxiang, dia masih ingin mencoba. Dia tahu bahwa karena Moyan Wuxiang mengiriminya pesan, pasti ada alasannya. Meskipun dia masih bingung bagaimana Moyan Wuxiang tahu tentang ini, dia tetap memilih untuk percaya padanya. Zuo Wen perlahan berdiri. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala saat dia bergumam dengan suara rendah, jika informasi yang diberikan Wuxiang kepada ku benar, maka kelemahan Nuwu memang tersembunyi sangat dalam. Dentang. Pedang emas yang berkilauan muncul dari kehampaan di belakangnya. Aura yang dipancarkan pedang itu sangat mengerikan, seolah-olah bisa menghancurkan seluruh ruang. Pedang suci ini adalah pedang suci sembilan kesengsaraan. Membuka. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam dan membuka tutup peti emas itu. Ia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang mengerikan itu seperti penggiling daging, memotong semua tanaman merambat hitam di dekat peti emas itu menjadi debu. Zuo Wen memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat keluar dari peti mati emas dan meletakkannya di dunianya yang besar. Cici-Ci Pedang Dewa Sembilan kesengsaraan menebas dan berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang-bintang di langit. Tanaman merambat hitam di sekitarnya semuanya terpotong-potong oleh bayangan pedang. Setelah menghancurkan tanaman merambat hitam yang menghalangi jalannya, Zuo Wen tidak lari ke arah pintu masuk gua di atas. Sebaliknya, ia terus menyelam ke bawah, bergegas menuju area dengan tanaman merambat hitam terbanyak di bawah. Bayangan pedang yang tak berujung meledak di depan Zuo Wen, dan semua tanaman merambat hitam yang menghalangi jalannya hancur. Pedang Zuo Wen tiba-tiba meledakan sebuah lubang di lingkaran tanaman merambat hitam itu. Adapun Zuo Wen, dia mengikuti celah itu dan menyerbu ke dalam-kedalaman. Di tengah reruntuhan kuil, patung batu berwajah manusia dan berbadan ular berdiri di pintu masuk gua, perlahan menarik tangan kanannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk seringai antropomorfik, dan dia bergumam dengan suara rendah. Kali ini, ini benar-benar hidangan yang lesat. Aku bisa merasakan aura dukun leluhur lainnya pada bocah ini. Yang lebih penting, aku benar-benar bisa merasakan aura Desireles pada anak laki-laki ini. Sepertinya Desireles di langit berbintang ini ada di tangan bocah ini. Aku hanya tidak tahu apakah si jalang luohong itu meninggalkan bekas padanya. Namun, itu tidak masalah. Setelah aku membunuh anak ini, aku akan membuka dunia luar angkasa padanya, dan aku secara alami akan dapat menemukan Desireles. Jika wanita jalang luohong itu benar-benar meninggalkan bekas padanya, aku akan menghapus bekas itu dan sepenuhnya menghapus jejak terakhir wanita jalang itu dari dunia ini. Ketika berbicara sampai di sini, mata patung batu itu tiba-tiba terfokus dan dia segera menoleh ke arah pintu masuk lembah tempat kuil itu berada. Empat sosok muncul di pintu masuk lembah. Tiga di antaranya adalah manusia, dua pria, dan satu wanita. Di belakang mereka bertiga ada mumi yang ditutupi rambut hijau. Inilah akhir dari biara mimpi buruk. Rao Tianhan berjalan di depan. Ia melirik kuil di ujung lembah, dan matanya tiba-tiba menyipit. Ia melihat patung batu berwajah manusia dan bertubuh ular di depan kuil yang bobrok itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat patung batu ini. Di pintu masuk naik mare abis, ada patung batu serupa dengan wajah manusia dan tubuh ular. Namun, yang mengejutkannya adalah patung batu kuil yang sudah bobrok itu benar-benar bergerak bebas. Khususnya, sepasang mata yang berkedip-kedip dengan cahaya ungu itu benar-benar berkedip dengan cahaya yang hidup. Kekeke, satu lagi makanan lesat yang diantar ke rumahku. Apalagi, ada empat sekaligus. Surga benar-benar baik padaku. Patung batu berwajah manusia dan bertubuh ular itu mencibir dingin. Ia melangkah maju dan menyapu ke arah Rao Tianhan. Ekspresi Rao Tianhan dan dua orang lainnya yang berjalan di depan sedikit berubah. Mereka semua merasa bahwa patung batu berwajah manusia dan bertubuh ular ini luar biasa. Mumi berambut hijau itu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan ada patung batu seperti itu di kedalaman biara mimpi buruk. Terlebih lagi, patung batu ini hidup. Kalian bertiga, pergi dan hentikan ini. Mumi berambut hijau itu melihat gua di dalam kuil yang sudah bobrok itu. Ia menduga bahwa mayat dukun leluhur kemungkinan besar ada di dalam gua itu. Ketiganya tidak bodoh. Mereka tentu tahu bahwa Mumi berambut hijau itu ingin menggunakan mereka sebagai umpan. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, hidup mereka ada di tangan Mumi berambut hijau itu. Mereka tidak berani menentang perintah Mumi itu. Memikirkan hal ini, mereka bertiga menggertakan gigi dan berubah menjadi tiga bayangan yang menyapu ke arah patung batu. Mumi berambut hijau itu juga tidak lamban. Sementara Rao Tianhan dan dua orang lainnya bertarung melawan patung batu berwajah manusia dan bertubuh ular, patung itu berencana untuk menyerbu ke dalam ola. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, yang tidak diduga oleh Mumi berambut hijau itu adalah saat mereka bertiga melawan patung batu itu. Mereka semua terlempar ke belakang dan menghantam dinding batu di kedua sisi lembah. Mereka semua berlumuran darah dan terluka parah. Sialan, tiga sampah ini. Mumi berambut hijau itu baru saja melewati patung batu itu. Sebelum dia sempat bereaksi, patung batu itu menyerang lagi dan menghantamkan tinjunya ke tubuh Mumi berambut hijau itu. Reaksi Mumi berambut hijau itu juga tidak lambat. Dia juga memukul dengan tinjunya. Kedua tinju itu bertabrakan dan melepaskan lapisan energi ledakan yang mengerikan. Kemudian, Mumi berambut hijau itu mengerang dan langsung terbanting ke tanah oleh tinju itu. Tangan kanannya bergetar tanpa henti, dan selaput di antara ibu jari dan telunjuknya retak. Sangat kuat. Pupil mata Mumi berambut hijau itu mengecil. Sebelum dia sempat mendesah, patung batu itu mengangkat kakinya dan menebas. Terima kasih telah menonton!